Tapi, benar-benar 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 benar. Pernahkah kalian mendengar istilah slice of life atau yang lebih sering disingkat dengan SOL? Slice of life sendiri memiliki makna yakni merupakan salah satu anime yang menceritakan atau mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari. Tentu saja, di dalam ceritanya menyajikan jalan cerita atau juga konflik yang kemungkinan akan relate dengan kehidupan kita. Biasanya kita memiliki kesan tersendiri jika menonton anime dengan tema slice of life. Hal itu, lantaran si pemeran utama tentunya akan memberikan banyak sekali pemikiran imajinatif yang pastinya membuat kita betah untuk menontonnya. Buat kalian yang penasaran dengan judul anime apa saja yang termasuk ke dalam slice of life ini, simak terus videonya. Berikut merupakan 10 rekomendasi anime slice of life terbaik versi efek anime. My Happy Marriage Di urutan pertama yang masuk ke dalam daftar rekomendasi anime dengan tema slice of life terbaik adalah My Happy Marriage atau Watashi no Shiawasei Nakekon. Tayang pada salah satu platform ternama yakni Netflix, kalian pastinya akan dibuat terpukau dengan alur cerita pada anime yang satu ini. Anime Watashi no Shiawasei Nakekon mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis bernama Myosai Mori yang sejak lahir tidak memiliki kekuatan supranatural apapun. Oleh karena hal itulah, dirinya kemudian dipandang sebelah mata oleh seluruh keluarganya. Tidaknya itu, dirinya juga seringkali mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari ibu dirinya. Suatu hari, Myosai Mori dijerokan dengan seorang laki-laki bernama Kyoka Kudo. Lelaki tersebut cukup dikenal memiliki sifat yang kejam. Namun, lambat laun Myosai Mori menyadari jika ada sisi lain yang tidak diketahui oleh orang lain mengenai calon suaminya tersebut. Aino Idenchi Rekomendasi anime selanjutnya yang tak kalah menarik adalah anime dengan judul Aino Idenchi. Aino Idenchi diketahui diadaptasi dari like novel yang ditulis dan diilustrasikan oleh Kyuri Yamada. Mengisahkan tentang kehidupan seorang dokter bernama Dr. Sudohikaru, dirinya memiliki nama samaran yakni Mogadid. Tanya itu, sang dokter juga ternyata diam-diam telah melakukan prosedur medis yang ilegal. Prosedur yang ia lakukan adalah menyatukan manusia dengan data komputer. Hingga pada suatu hari, dirinya menemukan sebuah penyakit baru yang diketahui ditimbulkan oleh koeksistensi manusia dan AI atau yang lebih sering disebut dengan kecerdasan buatan. Sugar Apple Fairytale Sugar Apple Fairytale juga masuk ke dalam daftar rekomendasi anime dengan tema Slice of Life terbaik, di mana alur cerita pada anime ini mengisahkan tentang seorang bernamaan yang memutuskan untuk menjadi Silver Sugar Master layaknya sang ibu. Silver Sugar Master merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dihormati di sana. Ia kemudian memutuskan mengambil profesi tersebut setelah ibunya meninggal. Suatu hari, dirinya pergi ke kota Lewiston, di mana saat itu keluarga kerajaan sedang merayakan sebuah festival yakni Pahatan Gula. An sangat menginginkan kemenangan karena ia akan menerima medali dari pihak kerajaan jika dirinya menang. Dan yang tak kalah mengherankan, di dunia tersebut peri dijadikan sebagai budak yang bisa dikendalikan. Sementara An sendiri menolak untuk mempekerjakan peri yang kemudian menjadi pengawal pribadinya. Revenger Di urutan keempat yang masuk ke dalam daftar rekomendasi anime dengan tema Slice of Life terbaik adalah Revenger. Di mana Revenger mengisahkan tentang seorang karakter bernama Raizo Kurima. Ia tertipu oleh perintah yakni membunuh calon ayah mertuanya sendiri. Suatu hari, ia bersumpah akan membalas dendam pada seseorang yang sebelumnya telah memberikan perintah keji tersebut agar dirinya bisa mengembalikan kehormatannya. Ia kemudian dibantu oleh Yuan Usui yang merupakan salah satu dari Revengers pembunuh yang juga mencari keadilan di dunia ini. Seiring bertambahnya waktu, Raizo kemudian menemukan kebimbangan karena semakin ia menyadari tentang keadilan, ia juga menyadari tentang hal lain mengenai kehormatan yang dia inginkan. My Home Hero Rekomendasi anime bertema Slice of Life selanjutnya adalah My Home Hero. Di mana anime ini menceritakan tentang seorang Tetsuotosu yang sebelumnya tidak pernah menyangka jika putrinya yang bernama Reika adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Sang ayah mengira jika pacar anaknya lah yang telah melakukan kekerasan tersebut. Sehingga dia berinisiatif untuk menyelidiki kebenaran tentang pacar anaknya yang bernama Nobuto Matori dan juga rekan-rekannya yang merupakan seorang Yakuza. Sesampainya di apartemen lelaki tersebut, Tetsuotosu menyadari jika bukan anaknya saja yang menjadi korban kekerasan tersebut. Singkat cerita, Tetsuotosu dibantu dengan istrinya nekat membunuh Nobuto Matori. Mereka kemudian menyembunyikan mayat pria tersebut karena takut diketahui oleh rekan-rekan Nobuto Matori yang adalah seorang Yakuza. Sehingga kedua orang tersebut selalu mencari cara cerdik agar anaknya selalu aman dari pria Yakuza yang mencurigai hilangnya Nobuto Matori secara tiba-tiba tersebut. Oshinoko Oshinoko juga masuk ke dalam daftar anime dengan tema Slice of Life terbaik yang juga wajib kalian tonton. Dimana Oshinoko mengisahkan tentang kehidupan seorang dokter bernama Goro Honda. Ia diketahui mengagumi seorang gadis imut yang sedang naik daun bernama Hoshino Ai. Suatu hari, sang dokter dikejutkan dengan kedatangan pasien muda yang tidak lain adalah Hoshino Ai. Goro Honda membantu Hoshino Ai untuk melakukan persalinan. Namun sayangnya sebelum persalinan itu terjadi, Goro Honda malah terbunuh. Sebelum kematiannya, pria itu bernoa agar dirinya bisa tetap hidup. Hingga suatu hal terduga kemudian terjadi. Atas permintaannya tersebut, ia kemudian lahir kembali ke dunia sebagai anak Hoshino Ai yang bernama Hoshino Aquamarin. Skip to Lover Di urutan ketujuh adalah anime dengan judul Skip to Lover, yang tentunya tidak kalah menarik. Di mana anime yang satu ini mengisahkan tentang Iwakura Matsumi yang ingin mengejar cita-citanya. Sehingga dirinya kemudian meninggalkan kota kecilnya untuk bersekolah di tengah rambainya Tokyo. Ia diketahui telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Sehingga yakin jika ia tidak akan menemukan masalah di kemudian hari. Namun suatu hal kemudian terjadi. Kemudian gadis ambisius ini terlambat di hari pertama sekolah karena dirinya telah tersesat. Untungnya, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Shima Sosuke yang kemudian menemaninya ke sekolah. Hubungan keduanya kian membaik sehingga terciptalah hubungan persahabatan di dalamnya yang banyak sekali menyajikan tentang kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam anime yang tergolong ringan. Your Lie in April Daftar anime selanjutnya adalah anime dengan judul Your Lie in April. Dimana dalam anime ini banyak sekali terdapat drama atau perasaan patah hati oleh pemerannya. Menceritakan tentang tokoh utama bernama Kosei Arima yang merupakan seorang dengan kemampuan musik yang sangat baik. Hingga pada suatu hari dirinya depresi karena tidak bisa lagi mendengar musiknya sendiri. Hal itu bermula ketika dirinya mulai bermasalah dengan ibunya sehingga membuat kemampuan pianonya semakin menurun. Hingga pada akhirnya, Kosei Arima bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Kaori yang kemudian membuat musik perlahan-lahan mulai kembali di kehidupannya. Re-Life Anime selanjutnya yang masuk ke dalam daftar rekomendasi anime Slice of Life terbaik adalah Re-Life. Anime ini juga sudah tayang sejak 20 Juli 2016 di seluruh TV Jepang. Anime yang satu ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda bernama Arataka Izaki yang saat itu berusia 27 tahun. Kemudian secara ajaib dengan bantuan sebuah pil berubah menjadi anak-anak remaja berusia 17 tahun. Diketahui jika suatu hari Arataka Izaki 27 tahun dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Ia kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan lain namun akhirnya tak membuahkan hasil. Hingga pada suatu hari ia yang saat itu sudah putus asa kemudian disarankan untuk meminum sebuah pil dari Ryo Yoake yang merupakan anggota dari Re-Life Research Institute. Ryo Yoake mengungkapkan jika pil tersebut akan membuat Arata bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Arata berhasil meminum pil tersebut dan secara ajaib kembali ke umur 17 tahun. Ia kemudian mulai menjalani kehidupannya sebagai Arata yang baru dengan kehidupan yang baru pula. My roommate is a kid Di urutan terakhir yang masuk ke dalam anime dengan tema Slice of Life terbaik adalah anime dengan judul My roommate is a kid. Buat kalian para pecinta kucing mungkin anime yang satu ini sangat cocok masuk ke dalam daftar anime yang wajib kalian tonton. Dimana anime ini mengisahkan tentang seorang pemuda introvert yang memiliki pekerjaan sebagai novelist bernama Mikazuki Subaru. Ia hidup sebatang kara selama ini. Hingga kemudian menemukan seekor kucing berwarna abu-abu putih yang kemudian ia rawat dengan baik. Dalam anime yang satu ini lebih banyak disajikan dengan komedi. Lantaran kita akan banyak diseguhkan dengan tingkap polos kucing tersebut dan juga sikap kesal subaru yang bisa membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Well itulah 10 rekomendasi anime dengan tema Slice of Life terbaik yang sudah berhasil kami rangkum. Setelah mengetahui tentang 10 rekomendasi anime tadi, apakah kalian tertarik untuk menontonnya dan penasaran dengan alur cerita anime-anime tersebut? Atau kalian mungkin memiliki judul anime menarik dengan tema Slice of Life yang tidak kami sebutkan? Jika ada boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.